Waaah! 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 Sebuah pertarungan blockbuster telah ditetapkan untuk tahun 2023 ini, yaitu di kelas menengah super. Pada paruh pertama tahun 2023, seorang David Benavides akan melawan Celebrane untuk perjalanan mereka yang lebih dekat dengan Kaneo Avares dan orang-orang sejenisnya di atas ring. Celebrane, yang berusia 30 tahun dan mempunyai rekor 22 menang 1 kalah ini, telah meraih kemenangan terakhirnya saat melawan Anthony Jairau pada 15 Oktober kemarin. Dan Benavides, yang berusia 25 tahun, di sisi lain tidak terkalahkan dengan 26 kemenangan profesionalnya. Dan saat ini, Benavides telah memegang gelar sementara WBC kelas menengah super dan berharap untuk menghadapi Alvarez di atas ring. Meskipun pertarungan antara Celebrane versus David Benavides belum diumumkan secara resmi, tetapi itu tidak menghentikan kedua pertarung untuk mengklaim bahwa pertarungan mereka telah ditandatangani dan disepakati. Secara umum, selain Kaneo Avares, Celebrane dan Benavides dianggap sebagai dua pertarung paling terampil di seluruh divisi kelas menang super saat ini. Dengan pemenang dari laga mereka akan menghadapi Kaneo Avares dan mengingat perseteruan mereka yang telah berlangsung cukup lama, banyak nama di luar divisi mereka yang dengan sabar saat ini menunggu hasil akhirnya itu. Celebrane tidak terkalahkan sebagai petinji profesional, sampai dia bertemu dengan Kaneo Avares di bulan November tahun 2021, yang saat itu dia kalah TKO pada ronde ke-11. Dan bulan lalu, Celebrane telah bangkit dari kekalahan itu saat dia berhasil mengalahkan Anthony Daryl melalui KO pada ronde ke-9. Di sisi lain, David Benavides tetap tak terkalahkan sebagai petinji profesional. Ia adalah mantan juara kelas menang super IBF seperti halnya Celebrane. Ia menjadi juara interim dalam pertarungan terakhirnya melawan David Lemix dengan mengalahkannya melalui TKO pada ronde ke-3. David Benavides telah berhasil mengalahkan petinju-petinju seperti Anthony Daryl, David Lemix, Ronald Ellis, dan banyak lagi. Sedangkan Celebrane telah mengokohkan warisannya sebagai salah satu yang terbaik dari generasi ini di divisi kelas menang super, dan yang terakhir juga menyatakan bahwa itu akan menjadi turu balas dendam untuknya. Dengan kedua pertarungan yang dikaitkan dengan PBC, pertarungan tersebut diharapkan akan disiarkan langsung di showtime di Amerika Serikat. Benavides, yang memiliki catatan rekod 26 menang tak pernah kalah dengan 23 menang KO ini, baru-baru ini mengatakan bahwa dia ingin menghancurkan wajah Celebrane saat dia bertemu di atas ring. Benavides memberitahu Celebrane bahwa pembicaraan yang pernah mereka lakukan tidak akan terjadi ketika mereka bertemu di atas ring dan dia akan menghancurkan wajahnya. Manager mantan juara kelas menang super WBC dua kali Benavides mengatakan bahwa dia akan langsung melawan juara reguler WBA 168 David Morell begitu dia berhasil melewati Celebrane ini. Ada juga kemungkinan Benavides akan melawan Kandil Alvarez, tetapi jika Kandil memilih untuk menghindari Benavides, maka gelar WBC-nya akan dicopot. Pelatih Celebrane yaitu Stephen Bridman Edwards mengatakan bahwa dia telah menyusun rencana permainan yang menurutnya akan berhasil untuk menghasilkan kemenangan bagi Celebrane ketika mantan juara kelas menang super WBC itu menghadapi David Benavides dalam eliminator gelar WBC 168 ini. Celebrane terutama dikenal sebagai petinju murni sepanjang 9 tahun karir profesionalnya, tetapi dalam pertarungan terakhirnya saat dia melawan mantan juara WBC dua kali di 168 Anthony Darrell pada bulan Oktober kemarin, ia telah menambilkan sesuatu yang langka, kekuatan tersembunyi dengan sebuah pukulan KO hukiri yang membuat mantan juara itu tertelungkup di atas kanvas. Yang menjadi tanda tanya adalah apakah kekuatan itu hanyalah sebuah keberuntungan atau tanda bahwa Bridman telah membantu Celebrane petarung yang mahir dalam mengembangkan kekuatan pukulannya masih menjadi sebuah pertanian besar. Kita melihat bagaimana Jermel Charo dalam semalam bisa berubah dari petarung yang terampil menjadi salah satu pemukul dengan kekuatan terbesar dalam permainan yang dilakukan pada tahun 2015. Apakah Bridman melakukan sesuatu yang serupa dengan Celebrane ini? Jika demikian halnya, maka Benavides bisa berada dalam masalah yang serius. Merasa sangat yakin bahwa dia memilih Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!